teman-teman kita belajar matematika lagi ya retrik matematika misi nah ini video adalah lanjutan dari video sebelumnya ya karena tadi keputus videonya nah makanya ini langsung nomor 6 gitu nah di video sebelumnya 1 sampai 5 udah selesai teman-teman silahkan buka ya nah yuk kita ulang aja nih ini kenapa udah kami isi highlight karena memang tadi udah jalan nih setengah gitu CKP sama dengan 2500 cc ditambah 1,5 liter dan Q sama dengan 5 liter dikurang 500 cm kubik maka nah untuk kita tahu P atau Q yang lebih besar atau hubungan P dengan Q maka kita harus samain dulu satuannya nah karena di P dia ada liter di Q nya juga ada liter maka kita sepakat ya kita samain satuannya itu menjadi liter oke 1000 cc itu kan sama dengan 1000 cm kubik 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik oke nah sekarang 2500 cc itu kan sama dengan udah kami isi buat ya 2500 cm kubik nah dari cm kubik kita mau ubah ke desimeter kubik kenapa supaya kita tahu dia berapa liter gitu ya 2500 cm kubik itu kalau kita ubah ke kita ubah ke desimeter itu sama dengan berapa 2500 per seribu kenapa per seribu dari cm ke desimeter itu naik satu tangga nah karena ini kubik maka dikali 3 makanya dia jadi seribu oke 2500 per seribu sama dengan 2,5 desimeter kubik nah 2,5 desimeter kubik ini kan sama dengan 2,5 liter nah udah ketemu ini satuannya maka P sama dengan 2,5 liter ditambah 1,5 liter ya kan maka hasilnya berapa 4,0 liter nah sekarang kita cari Q nya Q Q nya dia 5 liter 5 liter dikurang ya 500 cm 500 cm kubik dia berarti kita ubah ke desimeter ya 500 per seribu dong ya enggak sih iya kan maka hasilnya berapa 500 dibagi seribu sama dengan 0,5 desimeter ini sama dengan 0,5 liter maka berapa tadi 5 liter dikurang 0,5 liter hasilnya berapa 4,4,5 liter nah dari sini kita udah tau nih hubungannya P atau Q ya yang lebih gede yang Q ya jawabannya mana B gitu dia mudah ya teman-teman mudah lah dihapal aja yang desimeter sentimeter itu ya kalau untuk mengubah liter CC gitu harus dihapal aja oke nah ini kami isi highlight sekali lagi kami isi bilang ini kami isi highlight kenapa karena ini sering banget keluar di ujian CPNS BUMN bahkan di Polri juga sering keluar nih ya UTBK juga keluar nih begini ya dihapal oke kita masuk nomor 7 nomor 2 lah ya di video ini mana tuh nah ini suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh 12 orang pekerja dalam X hari nah ini unik nih soalnya dalam X hari jadi dia gak diketahui tuh berapa hari biasanya kan soal yang biasa itu kan diketahui berapa hari misalnya dalam 5 hari gitu nah berapa jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai dalam Y hari nah semuanya gak dikasih tahu gitu jadi unik susah gak kami enggak enggak susah nah kita kan dia ada X dan Y nah kita buat dulu nih disini pekerja ya ini pekerja disini hari gitu nah bentar dulu nah ini pekerja dan hari nah gini ya teman-teman kalau udah ada hubungannya dengan pekerja ada hari maka itu pasti perbandingan berbalik nilai gitu karena gini nih contohnya pekerja 2 orang dia untuk menyelesaikan pekerjaan mencuci piring gitu kan dengan 2 orang pekerja maka akan menghabiskan waktu misalnya 1 jam gitu tapi kalau dia pekerjanya 10 orang dia akan bisa mengerjakan dalam waktu 5 jam gitu jadi berbalik nilai dia gitu pekerjanya tambah harinya semakin berkurang gitu makanya dia perbandingan berbalik nilai nah ini kita udah buat pekerja dan disini udah kita buat hari pekerjanya tadi berapa 12 harinya X gitu nah berapa pekerja ya itu yang ditanyakan berapa ya jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai dalam Y hari gitu hari yang pertama X yang kedua Y gitu nah gampang aja gini aja berarti dia 12 ini kan kita tanda tanya dong ini ya nah kita buat aja begini ini sama dengan gitu karena dia perbandingan berbalik nilai maka kita kita buat kalau tadi kan perbandingan senilai ya teman-teman kalau perbandingan senilai kan dia dikali silang atau cari aja nih berapa kali berapa supaya berapa gitu kan nah karena dia berbalik nilai kita buat dengan perkalian sejajar nih sejajar jadi 12 kali X tanda tanya kali Y gitu nah ini kan 12 X ya ini tanda tanya Y gitu nah maka 12 X 12 X per Y sama dengan tanda tanya gitu kan maka jumlah pekerja jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai dalam Y hari itu ya ini gitu 12 X per Y nah mana itu jawabannya nah kan jawabannya begitu juga 12 X per Y kita cari jawabannya nah jawabannya ada di D gitu ya paham ya teman-teman jadi kalau ada soal begini kalau ada pekerja eh pekerja ada juga hari itu pasti perbandingan perbandingan berbalik nilai nah kalau perbandingan berbalik nilai lakukan aja perkalian sejajar gitu atau ada juga cara orang itu dibalik gitu nah kayak gini kan dia jadi 12 nah gini ya 12 per tanda tanya gitu kan nah ini jadi dia buatnya jadi Y per X gitu jadi dibalik gitu maka 12 X sama dengan tanda tanya Y gitu setelah dibalik dia lakukan perkalian silang kalau kami sih nggak nggak seperti itu yang lebih bagus pakai perkalian sejajar aja kalau perbandingan berbalik nilai lebih mudah dipahamin aja dan menurut kami sih lebih cepat lebih efisien gitu ya yuk kita masuk nomor 8 nah nomor 8 gampang banget ya teman-teman gampang tapi banyak yang gagal karena nggak fokus sih coba dilihat nih suatu seri 8 7 8 7 8 6 8 6 gitu seri selanjutnya adalah gampang aja nih ini kan 2 kali ya 8 7 8 7 8 6 8 6 maka disini selanjutnya pasti 8 8 5 8 5 karena dia 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali kan udah ketemu polanya gitu kan maka jawaban yang benar mana yang C gitu udah dong ya lihat aja polanya pokoknya yang namanya deret-deret itu pasti berpola kalau udah ketemu polanya langsung cepat-cepat ya oke masuk nomor 9 nah nomor 9 ini deret ya deret huruf tapi sebenarnya kita harus paham dulu ya hurufnya itu angka keberapa nah ini Kak Misi bilangin ini A B A A B E A B I nah kalau kita perhatikan 1 dengan 2 ini selalu A B maka huruf selanjutnya pasti A B dong ya kan A B nah titik-titik disini juga pasti A B nah sekarang kita lihat nih A ke E berarti dia selang tambah berapa A itu kan angka pertama ya abjat pertama ya abjat pertama kalau E abjat keberapa abjat kelima berarti dia ditambah tambah 4 gitu E ke I E itu abjat keberapa E F G H I gitu kan tambah 4 juga tambah 4 berarti dia I ke sini harus dia tambah 4 disini juga tambah 4 oke kita hitung ya I A B C D E F G H I J K L M nah dia huruf M maka disini AB M N O P Q Q ya keempat ya N M N O P Q maka Q maka disini AB M disini AB Q mana tuh jawabannya yang C jadi berpola juga jadi tambah-tambah 4 dia hitung aja ini A ke E itu tambah 4 E ke I itu tambah 4 kalau AB nya udah diabaikan aja karena dia AB AB maka selanjutnya pasti AB AB gitu ya lanjut nomor 10 nomor 5 sih sebenarnya disini nah ini persen-persen banyak yang itu ya kami bisa lihat pengalaman-pengalaman banyak gagal nah 3 per 4 3 1 3 per 4 persen dari 400 adalah gitu kan nah karena ini dia pecahan campuran ya teman-teman kalau pecahan campuran kita buat dulu pecahan biasa ya jadi gak banyak banget nah 3 kali 4 sama dengan Kak Misi tulis aja dulu sini 3 1 per 4 persen gitu kan nah gini aja kita buat dulu kepecahan biasa 3 dikali 4 sama dengan 12 12 tambah 1 sama dengan 13 maka 13 per 4 persen gitu 13 per 13 per 4 persen itu kan sama dengan 13 per 4 namanya persen berarti dia per 100 ini sama dengan berapa nih sama dengan ini dikali maka 13 per 400 dari 400 maka dia dikali 400 nah gampang kan nah sekarang 400nya habis tinggal coret maka hasilnya berapa 13 jawabannya mana C gitu mudah ya jadi kalau ketemu pecahan campuran seperti ini ubah dulu dia ke pecahan biasa cara mengubahnya dikalikan dulu penyebutnya dengan bilangan bulatnya baru dijumlahkan ke pembilangnya gitu kalau itu paham lah ya asal begitu pun tidak paham oke kita masuk nomor ini nah kami sih kasih tahu cara nembak nembak jawaban yang cepat ini salah kenapa karena kami sih pakai koma ini sebenarnya pakai koma kalau koma kan berapapun angka selanjutnya tidak pakai titik-titik gitu kan nah cara gampangnya ngerjakan gini nah nanti waktu ujian gak perlu dikaliin apalagi komanya banyak begini susah nanti bakal banyak waktu habisnya nah 12,3453 x 2,12 adalah gitu kan nah kita kalikan aja dulu bilangan bulat di depannya gitu kan 12 x 2 berapa 12 x 2 24 Kak Misi pinter nah dia kan komanya banyak berarti hasilnya nanti akan lebih dari 24 kan nah berarti coba pilih di opsi jawabannya yang 24 itu udah jelas enggak nah ini 24 udah jelas enggak ini menjebak ya ini kalau kita cepat-cepatkan 24 maka yang kita pilih pasti yang 24 enggak ya itu salah karena pasti di belakangnya ada lebihnya gitu oke berarti harus di atasnya 24 maka kemungkinan yang 26 yang 26 yang 24 mungkin enggak enggak mungkin gitu itu terlalu besar maka itu dicorek juga jadi tinggal pilih B atau C gitu nah untuk menentukan karena dia sama-sama 26 atau lebih dari 24 nah kita kalikan aja angka paling belakang keduanya 3 x 2 berapa 6 nah kita pilih nih yang 6 mana nah yang 6 ada C maka yang benar adalah C gitu nah gitu cara nembak jawaban kalau ada soal seperti ini enggak perlu di kalikan satu-satu bakal lama gitu ya paham ya kami sih kasih tau cara nembak jawaban oke nah sebenarnya udah selesai banyak lagi sih sebenarnya ini tadi sambungan sama soal sebelumnya nah ini aja peluang-peluang katanya kemarin ya dengar-dengar bakal banyak soal peluang keluar ya peluang ternyata mas peluang ini di UTBK juga keluar di dimana-mana juga keluar ya nah kita bahas soal ini yuk sebuah kotak berisi 10 kartu 6 kartu berwarna merah dan 4 kartu berwarna kuning peluang 2 kartu terambil yang terdiri dari 1 kuning dan 1 merah adalah jadi intinya disini 1-1 enggak sih diambil enggak ya sekali dua ya kan gitu ya karena dia udah sekali dua tapi dia bukan yang kuning dengan kuning atau merah dengan merah maka kita pakai rumus kombinasi gitu nah yang udah ngeliat video kamisi sebelumnya pasti udah tahu cara ngerjakan kombinasi cara cepatnya cara cepat ala kamisi itu dijamin tercepat ya gini dia maka dia kombinasi diambil 1 kan dari yang dari yang merah iya kan dari yang merah berapa 6 nah dikali kombinasi diambil 1 dari yang kuning kuning berapa jumlahnya 4 oke nah per perberapa semesta ya semesta atau seluruhnya dong 6 tambah 4 sama dengan 10 yang diambil 2 ya 1 kuning 1 merah nah cara cepatnya ya ala kamisi ini tercepat ya dia kalau kombinasi diambil 1 dari 6 itu makanya 6 aja gitu kombinasi diambil 1 dari 4 ya 4 aja maka 6 kali 4 gitu per nah kombinasi diambil 2 dari 10 maka 10 dikali 9 per 2 kali 1 maka ini sama dengan 24 per 90 bagi 2 sama dengan 45 gitu dia udah ketemu kami sih udah jadi jawabannya coba nih gak ada jawabannya ada kan C nah biasanya ada beberapa kemarin kami sih buat soal begini dia dia tanya kami sih gak kurang paham yang gitu peran gampang banget nih jadi contohnya jadi contohnya begini ya kami sih bilangin ya kalau dia nah contohnya dikombinasi 2 diambil 2 dari 10 maka 10 dia di bawahnya ada berapa digit ada 2 maka 2 aja 10 kali 9 gitu kalau dia pakai faktorial dia agak lama teman-teman nah contohnya ini kan jadi berapa dia jadi 6 faktorial per 5 faktorial dikali 1 faktorial kan gitu nah ini dikali lagi 4 ya 4 faktorial 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial lama ya per lagi 10 10 faktorial ya kan per 8 faktorial dikali 2 faktorial kan jadi begitu ya lama gak lama dong gitu maka pakai cara cepat gini cuma cara cepat gini gak bisa dipakai kalau misalnya 0 gitu misalnya kombinasi 0 dari 6 gitu gak bisa dipakai gitu karena kak cuman kalau begini ingat aja ini pasti hasilnya 1 hasilnya 1 gitu oke ya teman-teman udah selesai jadi di video ini kami sih ada berapa soal 6 7 8 9 10 tambah ini yang peluang 11 jadi 6 soal ya video selanjutnya itu sebelum dengan ini sama-sama kisih-kisih CPNS ya selamat berjuang yang belum paham bolak-balik aja video kami sih pasti paham dan kalau ada yang mau ditanya boleh ditanya di komen nanti kami sih jawab dengan secepat-cepatnya kalau bisa dengan video atau dengan penjelasan terima kasih ya ada lagi gak sih soalnya gak ada ya kami sih masih banyak soal cuman belum kami sih tulis-tulis kisih-kisih dari soal-soal CPNS yang biasanya 90%an keluar sih model seperti itu oke terima kasih teman-teman jangan lupa sehat jangan lupa subscribe juga ya subscribe kami sih dong dan kami sih butuh like ya like sama share teman-teman terima kasih bye 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 bye